Al-Imam Abu'l-Abbas Al-Mursi Kalau tidak ada yang bisa dengar suara jawaban Rasulullah Kalian patut untuk menangis Bukan menangis gara-gara hilangnya harta atau tahta Tapi menangis gara-gara hati yang terhijab dari Allah Hati yang terhijab dari Rasulullah Beliau bilang, saya heran kok ada orang terhijab Dari Nabi Muhammad SAW Saya tidak duduk di suatu tempat Melainkan yang kebayang depan mata saya Rasulullah SAW Mau berbuat sesuatu Mau berucap sesuatu Mau bertindak sesuatu Malu sebab depan mata dia Bagaikan ada Nabi Muhammad Apa dalainnya Nabi Muhammad sampai mengatakan Kalian sholat seperti kalian melihat Aku sholat Sholat yang paling sempurna Yang di dalam sholatnya itu Seolah-olah melihat Rasulullah Sehingga Abu'l-Abbas al-Mursi dulu mengatakan Bahwasannya Kalau Ghabba'anni Rasulullah Ma'adatu nafsi minar muslimin Kalau Rasulullah Absen dari mata saya Sesaat saja Saya tidak anggap diri saya orang Islam Katanya Abu'l-Abbas al-Mursi Kalau sesaat saja Rasulullah Sirna dari pandangan saya Dari hati saya Saya tidak anggap diri saya orang Islam Dia bilang Dia jawab dengan ucapan yang lebih agung lagi Beliau mengatakan Bagaimana bisa Rasulullah Absen dari kita Sedangkan beliau adalah Sumber daripada Wujudnya kita ini Dari inurnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Saya tidak kebayang Kok Rasulullah Bisa absen Tidak mungkin Ucapannya beliau Radiyallahu anhu wa arpa Dan mereka ini Para awliya Percaya saja kita dengan ilmunya mereka Percaya dengan ilmunya mereka itu Adalah jenis kewalian yang kecil Mudah-mudahan Allah Tidak haramkan kita Dari kewalian yang besar Maupun kewalian yang kecil Tapi jangan sampai kita terhijab Dari Nabi Muhammad Kamu ngomong ucapan yang buruk Berarti kamu tidak melihat Nabi Muhammad Kalau kamu melihat Nabi Muhammad Tidak akan berucap Ucapan yang kotor Artinya Nabi Muhammad Absen dari kamu Andai Nabi ada Berarti kamu kurang ajar Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam